Saya ingin bertanya orang-orang belakang, walaupun sebetulnya saya ngalamin zaman dulu ya. Zaman dulu kan baru benar, KPP itu kan aja miliknya orang belakang lebih milik, Indonesia banget. Bagaimana? Sebuah kuat tadi sementara kan untuk wakibah. Perbedaan dulu sama sekarang? Lebih sebetulnya S&G nya sih sebetulnya. Ada mungkin suasana yang FFB dulu sama sekarang bedanya seperti apa sih? Selain? Bukan ngeresin jauh. Ya karena yang bertempat ini kan bukan hanya orang film ya. Itu juga kebanggaan dari biasanya pemerintah provinsi, penyelenggaranya. Karena dia berubah-ubah yang lebih hebat. Lebih kembada pesta rakyat seperti itu Pak Ade? Pesta rakyat? Ada di gedung, tapi ada juga di stadion. Ada di rakyat, jadi benar-benar pesta rakyat. Seperti kelasan di stadion berarti ya Pak Ade? Kenapa? Seperti kelasan FFB di stadion berarti ya? Selalu biasanya. Biasanya selalu ada yang di stadion. Pade, maaf ya juga dong Pak Alpiala Dunia Sekarang. Pade, mantan juga yang ikutin ke Mbak Ade. Oh enggak, Penungguan. Pade, boleh minta pesan sedikit buat artis-artis aktor pendatang baru? Ada pesan gak buat mereka? Ada lah. Mereka sekarang lebih terbuka. Kalau zaman dulu kan orang dimulai, maaf ya dari televisi. Ya itu satunya televisi, dan sulit banget masuk ke satu televisi. Tapi ketika masuk ke satu televisi, sepuluh Indonesia. Kalau sekarang lebih terbuka lagi, lebih banyak bisa berkarya. Aku pikir, artis sekarang laki yang beruntung banget. Dia punya kesempatan yang jauh lebih banyak dari sudengar. Pada Indonesia sekarang juga lagi berdukakan, kemarin ada tempat ya. Mungkin ada pesan yang terbuka? Ya tentunya di salah-salah keramaian seperti ini, kita juga selalu ingin. Sama saudara-saudara gitu. Dan kita ada impaksi juga. Itu aja sih. Dan sekarang saya pikir orang Indonesia itu paling aman, paling cepat bergerak. Itu kemarin, sehari itu, udah langsung. Pinjem ya. Pinjem om Indra ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sehat-sehat banyak.